Nah kalau ini enggak apa-apa nih. Mahfud MD ingin nikahi bunga citra lestari. Kalau hoax begini kan nyaman. Apa sebetulnya itu hoax itu? Tiba-tiba hoax itu jadi soal kriminal. Kalau misalnya saya enggak bisa akses apa yang diucapkan oleh Pak Mahfud hari ini. Saya bilang ada hoax loh Pak Mahfud. Sekarang ini banyak dilakukan melalui hoax. Ini yang berbahaya. Saya sekarang akan memberi contoh-contoh hoax yang membahayakan kita. Tiba-tiba hate speech jadi soal kriminal. Jadi kesalahan hoax itu adalah pada penerima hoax. Bukan pada si pembuat hoax itu. Jadi karena penerima hoax itu dulu. Maka dia enggak tahu bahwa itu sebetulnya adalah upaya untuk menyelewengkan keadaan. Sekarang ini banyak dilakukan melalui hoax. Ini yang berbahaya. Saya sekarang akan memberi contoh-contoh hoax yang membahayakan kita. Pilpres 2024 dibatalkan. Hoax. Pemerintah tetap akan melaksanakan pemilu tahun 2024. Apa sebetulnya itu hoax itu? Tiba-tiba hoax itu jadi soal kriminal. Hoax berikutnya. TNI siap ambil ahli kekuasaan karena Jokowi akan dimaksulkan. Di mana itu? Rapat TNI itu di mana? TNI-nya siapa? Tidak ada. Apa sebetulnya itu hoax itu? Tiba-tiba hoax itu jadi soal kriminal. Jokowi akan minta maaf kepada keluarga PK itu hoax. Hoax saya ketua timnya. Ketua tim PP HAM. Setiap berpidato saya kata-kata tidak boleh ada kata minta maaf kepada PKI. PKI itu pelaku, bukan korban. PKI itu pelaku, bukan korban. Kalau saya maki-maki Egi Sejana, itu bukan hate speech. Hoax. Resmi jadi tersangka KPK. Anies Baswedan dan TNI-nya ternyata satu komplotan. Anies Baswedan tidak jadi tersangka di KPK. Kalau saya maki-maki Presiden Jokowi, bukan hate speech. Habib Rizip dukung Jokowi. Kapan Habib Rizip? Aduh hoax itu. Itu dulu pidato Habib Rizip dijeda, dipotong-potong. Sehingga bunyinya. Kita dukung Jokowi. Padahal ada sambungannya selama Jokowi bisa lurus dan bisa diperbaiki. Kan itu judulnya. Itu dipotong begitu. Hoax. Demikian juga kalau saya muji-muji Egi Sejana bukan hate speech. Kalau saya muji-muji Pak Jokowi bukan hate speech. Satu Maret adalah hari poligame nasional. Pengumuman PKS. Tidak ada hoax itu. Seumpah masuk akber poligame pun tidak bakal diumumkan hari nasional. Karena hate speech itu. Di dalam teori hukum dan teori hak kesasi manusia. Dia terkait dengan peristiwa di masa lalu. Semua aset Mahfud MD disita KPK. Menggegerkan penyidik. Ditemukan kasus korupsi baru menkopol hukum. Ada sampungan. Senilai 455 miliar. Saya ada di sini kapan ditangkapnya? Yang berikutnya. Kalau ini tidak apa-apa nih. Mahfud MD ingin nikahi bunga citra lestari. Kalau hoax begini kan nyaman. Kutip dari Wikipedia. Berita bohong atau hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar. Tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Bukan seperti apa yang dimaksud oleh Rocky. Hal ini tidak sama dengan rumor, ilmu semu atau berita palsu maupun epilmu. Tujuan dari berita bohong adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah. Berita bohong atau hoax juga sering dikarengi dengan hate speech. Di mana ujaran kebencian atau hate speech adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok. Dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain. Dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnik, gender, cacat, orientasi seksual, warga negara, agama, dan lain-lainnya. Ancaman kita bisa dideteksi baik yang manifest maupun yang laten. Ini laten, ini manifest, dan setelah itu bisa. Ancaman tertuju pada keutuhan ideologi kita nih. Ideologi transnasional. Ideologi tandingan, katanya Pancasila itu tidak cocok, yang lebih cocok liberalisme. Transnasional. Negara agama yang meliputi beberapa negara. Itu ancaman bagi ideologi. Sudah rasanya sekali lagi, tidak ingin mengatakan bahwa itu dilarang untuk disuarakan. Boleh. Maksudnya kita nyuarakan gitu juga boleh masalah mereka. Boleh. Tetapi jangan sekali lagi nodeng kalau tidak ikut itu kafir, tidak ikut nabi. Bukan bagian dari kita. Kalau kalah, lalu bukan lagi pada pemikiran, tapi teror. Nah itulah misalnya lahirnya ISIS. Begitu. Tidak usah katanya. Tidak usah. Mulanya ayo ikut pemilu. Kalah terus. Kalau begitu pemilu ini tawut. Lawan. Perang. Teror caranya. Nah itu. Sejarah lahirnya. Mereka mau ikut demokrasi kalah. Padahal yang ikut demokrasi sama Islamnya. Sama hasil IJTihad tadi. Saudara. Ancaman lainnya adalah terorisme separatisme. Di Papua sekarang ada separatisme. Kemudian kejahatan ekonomi. Ada kabar gembira nih. Kejahatan ekonomi. Fornes yang seminggu lalu itu APEG. APEG namanya Surya Darmadi. Itu menguasai hutan negara tanpa izin yang benar selama 22 tahun. Tanpa IUP yang benar. Lalu dia lari. Singapura. Pindah ke Vietnam. Pindah kemana. Setiap bulan tuh. Triliunan dapatnya. Nah dipanggil. Tuduhan korupsi. Apa korupsi itu? Melanggar hukum. Memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara. Melanggar hukum dan merugikan keuangan negara. Loh kalau menunggu keuangan negara. Si APEG ini. Surya Darmadi. Mau bayar. Cuma 4,7 triliun. Padahal dia sudah dapat 97 triliun. Suruh bayar 47. Maka kita undang lah pakar-pakar dari UGM. Bisa enggak orang korupsi kayak gini. Hanya dituntut. Bayar 4 triliun. Sementara dia enak-enak. Nyuap Anas Makmun. Nyuap Anas Makmun nih di Riau. Untuk mendapat izin. Ijin tidak salah. Ijin sementara. Karena harus dari pusat. Kalau izin ke penggunaan lahan itu. Anas Makmunnya dihukum. Dia lari. Sekarang ketangkep balik minta korupsi dihutung. Membayar denda aja bukan korupsi. Membayar denda 4,7 triliun. Saya bilang ke Jaksa Agung. Itu pidana. Masukkan. Tindak pidana korupsi. Ini bukan administrasi. Ini perizinan ini. Karena yang disuap sudah dihukum dan menyebut dia. Sudah masuk dalam putusan. Yang lain boleh diberi ampun. Karena kita mau membuat aturan-aturan baru. Sudah diputihkan. Tapi yang ini jangan. Cuma 4 triliun Pak. Kalau korupsinya. Dia mau membayar itu bahkan lebih sedikit mau. Tidak apa-apa. Kita bawa. Lalu kita tambah unsur. Merugikan keuangan negara. Dan merugikan perekonomian negara. Ini yang merumuskan bagus dari UGM. Kita undang pakannya. Apa itu perekonomian negara? Kalau korupsi menurut hukum. Hakimnya sudah pintar. Tidur aja kalau ngadili. Beri ilmu baru dia. Diputus. Dua minggu lalu. Diputus 15 tahun penjara dengan kewajiban membayar 42 triliun. Ini hakim progresif. Bagus. Mau naik banding dia? Naik. Saya bilang. Kita lawan. Itu saudara. Itu yang kita kerjakan sekarang itu. Yang seperti itu. Konflik internal. Sekarang ini banyak dilakukan melalui hoax. Ini yang berbahaya. Saya sekarang akan memberi contoh-contoh hoax. Hoax yang membahayakan kita. Hari mulai. Halamnya. Pilpres 2024 dibatalkan. Ditunda sampai 2029. Hoax. Pemerintah tetap akan melaksanakan pemilu tahun 2024. Tidak ada penundaan. Tidak ada perpanjangan. Ini berita hoax. Apalagi ya udah. Gambarnya Gus Dur. Gambarnya Ahok bareng-bareng. Itu hoax. Yang kedua. Jokowi akan minta maaf kepada keluarga PKI. Itu hoax. Saya ketua timnya. Ketua tim PP HAM. Setiap berpidato. Sekarang tidak boleh ada kata minta maaf kepada PKI. PKI itu pelaku. Bukan korban. Kenapa harus diminta maaf? Tapi apa begitu tim ini bekerja? Muncullah. Orang Alfian Tanjung lah saya sebut. Karena ada di video. Ini. Perpres yang mengatur ini. Mau menghidupkan lagi PKI. Ini mau membela korban peristiwa 65. Korbannya siapa? Orang yang bukan PKI. Di PKI kan tubaannya. Contohnya siapa? Pak Habibie. Dulu. Bung Karno itu menyekolahkan orang ke luar negeri. Demi membangun bangsa ini dengan visi yang hebat. Nah, tiba-tiba pada tahun 65 terjadi GTX SPKI. Orang yang sekolah di Eropa itu tidak boleh pulang. Dianggap PKI. Sekarang jumlahnya masih ribuan. Nah, Pak Habibie juga masuk tahun 55 di Jerman. Tahun 60 lulus master. Terus ke PSD-nya lulus tahun 65. Begitu lulus mau pulang tidak bisa terjadi GTX SPKI. Tidak boleh pulang. Oleh pemerintah. Baru tahun 74 Pak Harto ke Jerman ketemu. Eh, kamu Habibie kan yang dulu saya kesana ke rumahmu di Makassar kan? Iya, Bapak. Kok di sini? Tidak boleh pulang, Pak. Pulang. Ikut saya. Jadi menteri akhirnya. Rahardi Ramlan juga. Nah, PPH mau nolong orang di ribuan orang ada di Rusia. Saya ketemu orang di Belanda, di Jerman, di Perancis. Banyak yang ngerti ini. Tidak bisa pulang dulu. Sekarang kita harga kita umumkan. Anda warga negara Indonesia. Kalau mau pulang difasilitasi. Tapi umumnya mereka tidak mau pulang. Karena sudah 60 tahun. Jadi 55 tahun. Saya sudah tidak punya aset. Tidak punya keluarga. Saya sudah punya istri di sini. Punya warung di sini. Yang saya butuhkan hanya pengakuan bahwa saya warga negara Indonesia. Dan tidak pernah sedikitpun mengkhianati negara saya. Masa tidak ditolong yang seperti ini? Itulah PPH ini yang dilakukan. Tidak ada urusannya dengan PKI. Urusan PKI sudah diselesaikan di awal reformasi. Haknya mau ikut pemilu boleh. Ikut apa boleh. Dicoret. KTP-nya yang tadi ET. Ekstapol semua sama. Tidak ada ekstapol semua. Boleh ikut pemilu. Ikut partai. Mendirikan partai boleh. Sekolah boleh. Jadi tentara boleh. Itu PKI sudah selesai. Tidak ada urusannya sekarang. Karena ini Jokowi akan minta mahasiswa. Dan sambungannya. Dan akan menghidupkan lagi komunisme dengan mencabut TAP MP. RS nomor 25. Tidak ada. Tidak boleh. Saya yang tidak bolehkan. Karena saya ketua timnya. Saudara. Itu hoax. Hoax berikutnya. TNI siap ambil ahli kekuasaan. Karena Jokowi akan dimaksulkan. Dimana ini. Rapat TNI itu dimana. TNI-nya siapa tidak ada. Dan itu memprovokasi orang. Wah yuk siap-siap ini TNI sudah mau ambil. Kita ikutkan gitu. Itu maksudnya kan begitu. Ini lagi. Resmi jadi tersangka KPK. Anies Baswedan dan Nuswami. Ternyata satu komplotan. Anies Baswedan tidak jadi tersangka di KPK. Tetapi hasil pemeriksaan BPK. Terhadap keuangan. Ada penyimpangan. Untuk formula E. melanggar undang-undang keolahragaan nasional. Di dalam undang-undang keolahragaan nasional. Olahraga yang dibiayai oleh PBN dan APBD itu adalah olahraga yang disenangi secara masif oleh rakyat. Seperti sepak bola, bulu tangkis ini disebut semua. Tidak ada formula E. Tidak ada balap itu tidak masuk. Tidak ada. Oleh BPK ini diperiksa. Ini siapa yang ngeluarkan? Apakah ketua DPRN, ketua fraksinya, gubernurnya, asik danya. Wah tapi begitu mau diperiksa. Wibut gitu. Seakan-akan mau menjagal. Tidak ada yang menjagal. Bapak batnya nanti undang-undang keolahragaan. Itu yang menjadi isu. Tapi sekarang udahlah. Mau pemilu gini nanti dikira. Mau menjagal. Kalau tidak berani tidak apa-apa. Slow dulu. Kalau berani, kalau saya tegakkan hukum. Tapi kalau belum siap. Karena kan ada ancaman. Kalau Anies dipanggil, KPK mau dibakar. Yang bertugas membakar ini-ini. Di Bandung apa yang dibakar di Surabaya. Apakah akan ribut. Ambil sekarang. Yang lebih bagus bagi kehidupan berbangsaan. Tidak usah. Tapi nanti bisa saja muncul ya orang. Hukum harus ditegakkan. Meski langit harus runtuh. Itu bisa muncul lagi begitu. Nah saudara. Habib Rizik dukung Jokowi. Kapan Habib Rizik? Aduh hoax itu. Itu dulu pidato Habib Rizik. Dijedah dipotong-potong. Sehingga bunyinya. Kita dukung Jokowi. Padahal ada. Sambungannya selama Jokowi bisa lurus. Dan bisa diperbaiki. Kan itu judulnya. Itu dipotong begitu. Hoax. Berikutnya. Saya tunjukkan hoax-hoax ini. Nih. Di Sihk-Sihab ditahan di penjara di bawah tanah. Sembilan bulan gak kena sinar matahari. Polisi dituding. Begitu ini rame. Habib Rizik muncul. Saya baik-baik saja. Sholat. Polisinya ikut. Tiap pagi sore dokter datang. Pengumuman. Saya gak di bawah tanah. Memang. Mungkin seperti hotel seraton. Itu bertingkat. Tapi bertingkat ke bawah. Mewah. Meskipun di bawah. Ya kan. Hotel-hotel sekarang kan tingkatnya ke bawah. Gitu. Nah itu hoax. Kapolri. Minta periksa Amin Rais. Dan ditangkap. Gak ada. Gak pernah. Ketika. Pak Amin Rais datang di periksa peristiwa. Hoax itu kan rame. Amin Rais mau ditangkap. Begitu Amin Rais datang. Wah enak ya di dalam. Polisinya sopan-sopan. Waktu sholat diberikan. Saya disuguh gudeg. Gak ada. Nyuruh tangkap. Dilepas. Karena kalau. Ditangkap yang begitu-gitu. Penjara enggak muat. Dan kita enggak bisa. Ngerjakannya begitu-gitu. Ya Amin Raisnya. Pokok yang ikutnya kan banyak juga nanti. Yang minta ditangkap. Susah. Berikut. Amin Rais meninggal dunia. Nih. Pasien COVID-19 minta tolong ke Air Langga. Kalau ingin dapat hotel. Dapat kemurahan. Dapat tahu ketika orang antri dulu. Antri rumah sakit. Antri masuk. Antri isoman. Terus. Ada berita seperti ini. Air Langga didatangi banyak orang. Tolong Pak. Tolong Pak. Sendapnya masuk. Dia bikin kenyataan. Enggak ada itu. Saya enggak punya hak. Ikuti aturan. Di lapangan memang banyak suap-menyuap. Dengan polisi tingkat bawah itu. Berikutnya. Nih. Satu Maret adalah hari poligame nasional. Pengumuman PKS. Enggak ada hak itu. Seumpama suka berpoligame pun. Enggak bakal diumumkan hari nasional. Nanti ketahuan istrinya juga. Enggak susah. Hidayat Nur Wahid mengakui PKS tidak menganut asas Pancasila dibantau oleh si Hidayat Nur. Bohom. Kapan saya ngomong itu? Dan di mana? Berikut. Prabowo Subianto mengundurkan diri. Hoax juga. Ngomong dari mana? Kapan? Kronologi terungkapnya hoax. Tujuh kontainer surat suara tercoblos. Gini loh. Awal Januari. Tahun 2019. Contoh hoax saja. Andi Arief. Menyebar informasi. Hari ini sudah datang tujuh kontainer. Tujuh kontainer surat suara dari Cina. Yang isinya sudah dicoblos. Memilih calon presiden. Anggota DPR dan partai tertentu. Itulah. Ribut. Januari itu kan surat suara belum disepakati. Ribut. Di mana? Kan surat suara itu ditanda tangan nih. Kurutannya ini. Namanya ini. Kok sudah dikirim dari Cina sebelum. Ada izin cetak. Kalau sudah ada izin mungkin saja. Tapi ini belum. Nunggu tanggal Februari. Tanggal berapa gitu. Untuk disepakati ini loh gambarnya. Tanda tangan semua. Nah ini sudah ada tujuh kontainer yang dicoblos. Gimana? Pasti hoax. Terakhir. Ini. Semua aset Mahfud MD disita KPK. Menggegerkan penyidik. Ditemukan kasus korupsi. Baru Menko Polhukam. Ada sampun. Senilai 455 miliar. Saya ada di sini. Kapan ditangkapnya? Dan kapan KPK dimana nyitanya? Ini hoax. Nah saudara. Yang berikutnya. Nah kalau ini tidak apa-apa nih. Mahfud MD ingin nikahi bunga citra lestari. Kalau hoax begini kan nyaman. Jadi ceritanya gini dulu. Ini ceritanya gini dulu. Bunga citra lestari itu didingal mati oleh suaminya namanya Ashraf di Malaysia. Dia jadi janda paling cantik lah saat itu. Lalu orang rebutan. Muncul lah seorang. Dari Riau nyebut namanya. Kalau gitu saya yang akan menikahi. Dia. Lalu disebut nama orang itu. Si X ingin nikahi BJL. Tapi nama X itu diganti Mahfud MD disitu. Ini kepalanya itu kan tempelan tuh. Orangnya ada. Asli 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 itu kepalanya tempelan. Kita sering kali nih. Sudah terdiri nih. Sarjana, profesor, dokter, kemakan hoax. Ini. Coba balik lagi. Satu. Balik ke depan. Satu lagi. Balik-balik nih. Ke halaman 15. Yang tadi itu. Bapak disini ada yang. Bapak ada yang ikut grup WA. Guru besar kami. Ada, ada. Nah Bapak baca ini ada disitu kan. Profesor yang midarkan ini coba. Di grup profesor. Lalu dibahas. Pak Mahfud harus menjelaskan. Dari mana hartanya ini. Waduh saya bilang. Profesor kok plak. Percaya kayak gini. Oleh sebab itu. Saya tadi baru. Mau mengetes. Mau ngetes. Kehebatan cyberpolis kita. Polisi cyber. Ini mau saya kasihkan kepada skim. Cari orangnya. Dan cari penyebarnya. Polisi kita mampu melakukan itu. Ini saya sedang berpikir. Akan dicari. Nah saya pidato gitu tuh. Ini nih. Nanti sudah tersebar kemana-mana. Nanti hilang tuh. Dicabut-cabut. Tapi udah kita simpen dah. Kamu mau menghilang gak bisa. Saya ingin tunjukkan bahwa cyberpolis kita bisa mengejar. Semua itu yang buat itu. Kalau mau. Tapi kita kan persuasif. Nah kalau saya jadi alat tes kan bisa. Gak apa-apa nih. Persuasif untuk alat tes. Buktinya sudah ada tuh. Beredarnya tanggal berapa melalui. Kanal mana lebih dulu. Siapa pengupload pertama itu akan ketahuan. Sekarang. Oh disitu. Ambil. Jadi hati-hati. Jangan suka nge-share. Karena di undang-undang itu. Barang siapa membuat. Dan mendistribusikan. Kena. Nah tadi saya lihat di. Grup-grusu besar kami. Saya cari udah gak ada. Tapi ini aslinya kan ada di Youtube. Nah. Suara sekalian. Jangan suka termakan hoax. Mari kita. Jaga. Bangsa ini. Perguruan tinggi Islam. Bertugas mencetak kader bangsa. Yang tidak suka makan hoax. Yang sadar akan. Nasionalisme Indonesia. Indonesia bukan negara Islam. Indonesia bukan negara Islam. Tapi Indonesia. Negara yang menganut-nganut. Menganut nilai-nilai islami. Di dalam bernegara. Nilai islami di dalam bernegara itu apa? Hifduddin. Ada kebebasan melaksanakan ajaran agama. Di Indonesia ada. Hifdunnafas. Menjaga jiwa manusia. Kalau kamu membunuh Joshua. Tangkep kamu. Kamu gak bergaya hifdunnas. Hifdunnafas. Hifdulmal. Menjaga harta. Hak mili orang lain. Kalau mencuri tangkep. Korpus ditangkep. Hifdulakal. Menjaga rasionalitas. Itu islami. Sebab itu. Dilarang narkoba. Dilarang minuman keras. Upah itu ada yang. Penduduk tertentu. Agama tertentu. Boleh. Jualnya disana. Minumnya disana. Jam sekian sampai jam sekian. Jatuh. Karena. Hifdulakal. Kewarasan. Dan hifdunnasab. Menjaga kemurnian. Keturunan. Jangan suka kumpul kebodong. Kawin aja. Kawin. Nah itu. Jelas keturunan. Kalau kamu. Wah ini ada loh pak. Ada tentara ini barusan. Dia. Menghamili. Pramugari. Lama enggak ketahuan. Baru ketahuan. Pramugari ini hamil. Lalu dibawa ke rumah sakit. Sakit ditengok oleh temannya. Karena keguguran. Padahal belum punya suami. Dia usut-usut tentara. Yang melakukan. Nah itu kalau. Kalau tidak gugur itu kan tidak ada. Kesucian nasabnya. Enggak akan dapat. Menurut hukum muka arisan. Enggak dapat. Akta nikahnya enggak boleh. Bahwa ayahnya ini. Dan sebagainya. Makanya. Islam itu. Di dalam bernegara. Menerapkan. Nilai-nilai luhur. Untuk martabat kemanusiaan. Demi. Ketuhanan yang Maha Esa. Sudah habis suara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.